Pusat Dewan Kakao Indonesia bekerjasama dengan Dijian Perkebunan Kementerian Pertanian menyelenggarakan Hari Kakao Nasional ke-10 Dijie Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada Sabtu 12 November 2022. Guna memenuhi percepatan peningkatan konsumsi di dalam maupun luar negeri, produksi kakao akan terus didorong dengan dukungan produsen yang terus memproduksi secara berkelanjutan. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Kementerian Pertanian, Hindrat Mojo Bagus Hudoro mengatakan, upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi dan konsumsi di Indonesia terbagi menjadi tiga fokus, yakni jangka pendek, edukasi petani, dan kolaborasi dengan semua pihak. Ada pun strategi jangka pendek, yakni dilakukan dengan meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi karena proses peremajaan membutuhkan 3 hingga 4 tahun baru menghasilkan. Sedangkan untuk upaya edukasi petani dilakukan dengan cara mendekati petani mengenai bagaimana tata kelola di kebun serta permajaan dan pemeliharaan tanaman kakao. Yang terakhir mengenai kolaborasi dengan semua pihak, yaitu dengan bekerjasama dengan semua pihak baik dari pemerintah, swasta, dan perusahaan. Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia, Sutanto Abdullah, menambahkan, untuk meningkatkan konsumsi kakao di Indonesia perlu menghilangkan isu tidak benar jika coklat dapat merusak gigi. Sementara untuk meningkatkan produsen, Sutanto mengatakan Indonesia bisa menjadi pasar bagi produk lain. Meskipun Indonesia masih melakukan impor kakao, namun pemerintah terus berupaya agar Indonesia dapat maju dengan meningkatkan produksi dan konsumsi kakao. Selain itu diharapkan nantinya petani juga memiliki nilai tambah dalam pendapatan.